Halo Sobatul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Oke, mohon maaf ya sebelumnya Saya lama banget gak membuat video di channel ini Karena memang banyak banget kesibukan Dan banyak banget orderan yang masuk untuk bulan ini sebalur Oke, kali ini saya akan review Elf Shot yang sedang saya bawa ini Karena Elf ini menurut saya itu unik banget waktu pembeliannya ya Dan terbilang masuk di harga yang termurah Dan memiliki keuntungan yang cukup istimewa Sobat Luar Kenapa saya bilang demikian? Karena Elf ini sebelumnya waktu dibeli ya Dengan harga sekitar 100 jutaan tahun 2013 ya Nah kebetulan Elf ini dibeli dengan harga 100 jutaan itu Masih low KM Dan waktu membelinya ke X dari antarjemput karyawan kalau gak salah Dan ini platnya plat B sebelumnya Nah ketika sudah dibeli unit ini langsung diganti bodinya Karena memang bodinya sangat standar banget ya Masih kotak-kotak terlihatnya Cuman secara sasis ini masih istimewa banget Dan mesin juga oke banget sebalur Karena low KM ya pada saat itu masih sekitar 60 ribuan atau 50 ribuan kurang lebih segitu Jadi unit ini sangat istimewa dan terbilang bekas tapi seperti baru Karena memang bodinya benar-benar baru Waktu penggantian bodinya itu tahun 2019 sobat Luar Oke habis ini kita review bareng-bareng seperti apa Bodi yang ada pada unit ini Habis ini kita cari tempat dulu yang lebih enak dan mungkin tempatnya yang aman ya untuk parkiran Habis ini saya cari parkiran Dan nanti di akhir video mungkin akan saya jelasin Berapa semua keseluruhan habisnya mulai dari beli sampai ganti bodinya Hingga menjadi bodi seperti ini Oke habis ini kita review bareng-bareng sobat Luar Oke Terima kasih telah menonton! I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I be doing shit my way For the highway And in the driveway It's a nice range Oke sobat Luar disini saya akan review I love short Unit ini tahun 2013 ya Dan registrasinya 2018-2019 sobat Luar Kala itu waktu dibeli tahun 2018-an Ini dapat di harga 100 jutaan Namun untuk bodinya belum seperti ini ya Karena memang ex dari mobil karyawan Waktu itu perusahaan di wilayah Jakarta sobat Luar Nah ketika dibeli pada saat itu masih low KM Dan KM masih sekitar 40 ribuan ya Pada saat itu Dan bodinya belum seperti ini Nah pada saat dibeli ini masih platnya plat B sobat Luar Ex perusahaan untuk pengantaran antarjemput karyawan ya Kemudian bodinya itu dirubah Diganti total ya Diganti yang baru Di karoseri Indah Jaya Kebetulan si pemiliknya suka dengan karoseri Indah Jaya Yang berada di daerah Malang ya Itu ada tulisannya Indah Jaya Seperti itu sobat Luar Kebetulan dulu bodinya belum seperti ini Untuk apa namanya Untuk window-nya jendelanya belum seperti ini Masih kota-kota ya Dan untuk pintunya belum renteng Belum double di belakang Pintunya masih satu dulu Nah terus di bagian dalam Interiornya juga sederhana ya Sepek-sepek itu loh Apa namanya Bukan spek elf pariwisata sobat Luar Jadi standar banget Terus bentuk bodinya kota-kota Akhirnya diganti yang Bodi kekinian yang terbaru Dari Indah Jaya Kebetulan ini dimasukin Ke karoseri Indah Jaya Diganti bodinya Tahun 2019-an Sebelum Corona itu Kalau gak salah Bulan 1 atau bulan 2 Pokoknya Sebelum Corona itu datang sobat Luar Akhirnya Jadilah elf yang seperti ini Jadi lumayan keren ya Karena memang elf ini menurut saya Sangat beruntung sekali yang beli Sudah low KM Terus pemakaiannya juga gak terlalu capek Jadi serasa membeli elf baru sobat Luar Oh ya untuk harganya sendiri Masuk ke karoseri Ke bodinya sendiri Katanya dapat di harga 80 jutaan Untuk ganti bodinya ya Cuman ganti bodi tersebut Sudah sama AC ya Jadi full spek sobat Luar Sudah terhitung dengan joknya Kalau gak salah sih Tapi kalau itu masih tahun 2019-an Gak tau kalau yang sekarang Masuk ke Indah Jaya Habis berapa Saya kurang paham sobat Luar Jadi tampilan dan penampakannya Hasilnya seperti ini ya Dengan budget 80 jutaan Ketambah dengan beli waktu sebelumnya itu 100 jutaan ya Jadi ketemunya harga 180 juta Tapi itu menurut saya Dengan harga 180 jutaan Terbilang menurut saya murah Kenapa saya bilang murah? Karena bodi yang sebelumnya itu Dijual ya Dijual ulang Terus diganti bodi yang baru Ke Indah Jaya Gak tau bodi yang lama itu Dijual laku berapa Saya kurang tau ya Cuman sekilas penampakannya Hasil dari Indah Jaya Hasilnya seperti ini Sebelur Jadi buat kalian Jika membeli Elfshod Malah Enak ya Dengan cara seperti ini Tapi memang cari barang Atau cari bahan Memang tidak mudah sih Apalagi sekarang sudah mulai normal Semua ya Beda dengan pada saat itu Apalagi sekarang mencari Elfshod itu Agak sulit Ya walaupun Mudah mencari Elfshod yang dijual Tapi harganya Hampir setara dengan Elflong Sobat lor Ya selisih 50 jutaan Dengan Elflong Tapi Kalau ngitung Dari perbandingan Antara Elflong dan Elfshod Harganya memang Terbilang mahal Untuk Elfshod Tapi kalau Semisal kalian memiliki Apa Memiliki gambaran Untuk membeli Sasis atau mesin Elfshod Elf NHR seperti ini Saya rasa cukup Recommended banget ya Bila kalian mendapat Harga murah Seperti harga 100 jutaan Terus bodi yang lama Kalau misalkan gak cocok Jangan dirombak Tapi dijual ulang Terus ganti bodi baru Tapi gak tahu Kalau sekarang harga bodinya Berapa Saya kurang paham ya Jadi ini dulu Diangkat semua Bodinya Diganti yang baru Sobat lor Jadi hasilnya Seperti ini ya Kalau itu Katanya Gak tahu kebenarnya Habis 80 jutaan Di karoseri Indah Jaya Entah itu full spec Katanya sih full spec Atau mungkin Ketambahan sama bodi yang lama Mungkin tukar tambah Atau apa Saya kurang paham ya Jadi ini registrasinya 2019 Sobat lor Mungkin nanti Saya akan Cantumkan ya Foto lamanya Seperti apa Soalnya Di Apa Di dokumen saya Gak ada file lamanya Jadi menurut saya Harganya terbilang Murah banget ya Dengan harga 180 jutaan Tapi bodinya Bodi baru Sobat lor Jadi Bekas Rasa baru Jadi tampilannya Seperti ini ya Nah Untuk Window nya Seperti itu ya Sudah kekinian Nah Seperti itu Ada tambahan Itu pintu Ada dua Double Dulunya kan Satu Terus disini Belum ada mahkota Terus Lebih pendek lagi ya Yang lama itu Ini kan Memang diganti Bodi yang baru Baru Bukan romba ya Tapi ganti Bodi yang baru Sobat lor Untuk penampakan Di bagian belakang Seperti ini ya Produk dari Indah Jaya Hasilnya seperti itu Mulai dari Bukan pilar lagi ya Tapi pakai stop lamp Yang seperti ini Nah seperti itu Sebalur Ada spoiler juga Oh iya Habis ini kita lihat Di bagian Interior ya Seperti apa Di bagian interior Nah seperti ini ya Tampilannya Oke Sekarang kita lihat Di bagian interior Oke Sebentar ya Kita lihat Di bagian interior Nah jadi interiornya Seperti ini ya Lover AC nya JB3 plus Seperti ini Kalau dulu belum seperti ini Sebalur jadi tempat AC nya Lover AC nya Nggak ada dulu Ya layanya Mobil pabrik Yang untuk Antar jemput Karyawan Seperti itu ya Standar Seperti itu Nah kalau ini kan Sudah ada Lover AC nya Dan juga Apa Pelafon nya juga Sudah bentuknya Yang kekinian ya Jadi enak Dilihat Ini kebetulan Kapasitasnya 14 15 plus driver ya 15 seat Plus driver Nah ini sudah Include sama jog nya Dulu seat Atau jog nya Nggak seperti ini Seperti itu Sebalur Oke Jadi seperti itu ya Terlihatnya Keren banget Cuman disini Nggak ada TV nya Tadi saya tanya TV nya Apa namanya Diganti yang LED Masih Belum selesai Untuk tampilan Di bagian depannya Seperti ini Sebalur Keren ya Makanya menurut saya Membeli Elf Dengan cara Seperti ini Memang Sedikit ribet Belum lagi Ngurus ke karoseri Belum lagi Ngurusin Biayanya Berapa Habisnya berapa Gitu Cuman Dengan membeli Cara seperti ini Dapat unit Yang low KM Dengan Apa Barang yang istimewa Dan juga Tidak Apa ya Tidak terlalu capek Terus dapet Bodi yang baru Bener-bener baru Jadi membeli bekas Rasa baru Seperti itu Oke Mungkin itu dulu Video dari saya Semoga jadi referensi Buat kalian Ya kalian Barangkali mau Membeli dengan cara Seperti ini Boleh Cuman Cari bahannya Memang agak susah ya Nyari Ex Pabrik yang Atau Ex perusahaan Yang mau dijual Dengan low KM Kayaknya Agak susah Seperti ini Cuman ini Kebetulan aja Dapet Barang dari Ex perusahaan Antar jemput Karyawan Kalau itu ya Dijual Dengan posisi Barangnya yang standar Apa adanya Namun Dapet harga morah Dan low KM Sobalur Oke Mungkin itu dulu Video dari saya Semoga videonya Bermanfaat Kepada kalian semua Saya Indra Tran Salam budaya Salam pariwisata Dan salam Transportasi